Pernyataan tersebut sangat menyinggung para budayawan dan seniman, terutama seniman wayang. Oleh sebab itu, kami mengharap pemerintah bersikap tegas terhadap oknum tersebut. Semangat setuju wayang lesari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sehat untuk kita semuanya. Salam, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Video terkait dengan Khalid Pasalama yang menyatakan wayang kulit dilarang oleh Islam dan harus dimusnahkan terus menuai kecaman dari berbagai pihak. Kali ini, para seniman dan budayawan dari Jawa Timur juga mengecam keras secara bersama-sama menyatakan sikap yang sangat tegas kepada aparat kepolisian, kepada negara ini agar bertindak tegas kepada Khalid Pasalama ini. Menyatakan bahwa wayang haram dan harus dimusnahkan, maka kami para budayawan, seniman, dan pemerhati budaya Jawa Timur menyatakan sikap. Satu, pernyataan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang nomor lima tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dua, pernyataan tersebut bertentangan dengan penetapan UNESCO bahwa wayang sebagai warisan budaya manusia. Tiga, pernyataan tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Empat, pernyataan tersebut sangat menyinggung para budayawan dan seniman, terutama seniman wayang. Oleh sebab itu, kami mengharap pemerintah bersikap tegas terhadap oknum tersebut. Semangat, setuju, wayang lestari. Wayang lestari. Wayang lestari, budaya Nusantara Lestari, NKRI Lestari, Bidika Tunggalika Lestari. Siapapun yang mencoba ingin mengusik, mengganggu, merusaknya, pasti akan beradaban dengan anak-anak Nusantara, dengan anak-anak tanah air tercinta ini, apalagi hanya seorang Khalid Basalamah. Orang yang sudah berulang kali membuat polemik, bermasalah dengan NKRI ini. Sebelum ini, Khalid Basalamah orang dikecah mahabis-habisan terkait dengan laku Indonesia Raya. Ketika ia ditanya oleh jamaahnya tentang yang ketika diminta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, bukannya kemudian Khalid ini memerintahkan untuk ikut menyanyi lagu kebangsaan itu, tapi justru meminta untuk diam. Memang kurang ajar yang namanya Khalid Basalamah ini. Melihat namanya Khalid Basalamah, semua orang tahu. Bukannya diperterima kasih, diterima hidup tanah Nusantara ini. Tanah merah putih ini, tapi justru. Berulang kali membuat persoalan, membuat kegaduhan. Tidak hanya budaya Nusantara, tidak hanya simbol negara kesatuan Republik Indonesia yang ia tabrak. Tetapi Nahdlatul Ulama, dengan amalan-amalannya, dengan amalia as wajah nahdianya, juga sering ia tabrak dalam ceramah-ceramanya. Oleh karena itu, kemudian kalau kehadiran Khalid Basalamah ditolak di sejumlah tempat menjadi hal yang sangat wajar. Dan saat ini terkait dengan wayang kulit. Saya kira ini adalah titik kulminasi yang tidak bisa ditoleri lagi. Tidak perlu ada minta maaf-minta maafan. Negara harus hadir, pemerintah harus bertindak tegas dan cepat sebelum anak-anak Nusantara ini kehabisan kesabaran, karena budayanya, negaranya diincak-incak oleh orang yang bukan pribumi, oleh orang yang bukan daerah asli Nusantara ini. Sekian lama anak Nusantara menanggung kesabaran, menanggung diam. Tetapi bukan berarti berdiam dirinya anak-anak Nusantara ini. Bukanlah sebuah sikap lemah. Bukan berarti lemah, bukan berarti tidak berdaya, bukan berarti tidak berani melawan. Ketika satu kali saja melawan, anak-anak Nusantara ini habis. Orang-orang yang ingin mencoba membuat rusuk, menghinadinakan budaya yang kita miliki ini, budaya Nusantara tercinta ini. Mudah-mudahan anak-anak segera, berlindah cepat, ada laporan polisi atau tidak, tapi ini adalah sikap yang sudah sangat-sangat meresahkan, sikap yang sangat menghina atas khasana budaya Nusantara. Budaya yang diakui tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di tanah internasional. Terima kasih. Wallahul-Mu'afiqillah Al-Qimitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Harga amat.